Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Untuk ini dibutuhkan berbagai upaya perbaikan dan perubahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia. Salah satu kunci reformasi birokrasi adalah adanya aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, dan memberikan pelayanan prima, sehingga tercipta good governance dan clean government. Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi diukur berbasis kondisi dan pencapaian sasaran yang diperoleh dari konsolidasi hasil capaian kinerja terhadap target outcome program dan capaian target output kegiatan. Hasil pencapaian kinerja terhadap target sasaran pertama, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, merupakan konsolidasi dari hasil kondisi dan capaian output dan outcome, program manajemen perubahan, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Hasil pencapaian sasaran kedua, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif, merupakan konsolidasi dari hasil kondisi dan capaian output dan outcome, program penguatan kelembagaan, manajemen SDM ASN, penataan organisasi, dan deregulasi. Hasil pencapaian terhadap target sasaran ketiga, yaitu mewujudkan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, merupakan hasil kondisi capaian output dan outcome program tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Direkturat Jenderal Bina Marga terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan mengedepankan beberapa layanan online yang dapat diakses dengan mudah melalui web portal Bina Marga, binamarga.pu.go.id Direkturat Jenderal Bina Marga juga selalu menyampaikan informasi hasil kinerjanya melalui pemanfaatan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, serta TikTok, yang akunnya telah terverifikasi. Mari wujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik.